Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di mesin dari seluruh Rival Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate sekitaran area luar Jakarta International Stadium Nanti kita akan melihat juga progres terkini untuk JPO Jembatan penyeberangan orang yang dari Ancol ke JIS ataupun dari JIS ke Ancol Nah ini adalah kereta rel listrik yang mengarah ke stasiun Tanjung Priuk Untuk di bawahnya adalah tiang tol Harbor Road 2 Dan ini adalah pertigaan yang mengarah ke JIS dan Ancol Jadi di area zona utara ini sedang ada bubenah untuk proyek tol Harbor Road 2 ya Dari beberapa bulan yang lalu Dan saat ini sedang dilakukan atau dikerjakan progres dari jembatan penyeberangan orang atau JPO Dari Ancol ke JIS ataupun dari JIS ke Ancol Tepat di ada di zona utara ini Nah inilah rel kereta api ada 4 Yang 2 rel kereta api Yang 2 rel kereta rel listrik atau KRL Dan ini kondisi di area zona barat Dan terlihat di area saluran air atau drenaser sudah semakin rapih untuk penutupan saluran airnya Jadi di cor semuanya Hanya disisakan untuk area main hall yang nantinya bisa dibuka ketika terjadi penyumbatan Atau mampet Dan inilah pasat Jakarta Internasional Stadium Untuk di area luar Jakarta Internasional Stadium Terpemenah dipercepat agar nantinya sebelum berlangsungnya piala dunia U17 Yang diselenggarakan di JIS untuk pembukaan atau opening dan seremoni ya Ada 2 grup juga Semoga akses-akses yang menuju ke JIS bisa selesai tepat waktu Karena kurang dari 3 bulan lagi atau 2 bulan lebih ya Akan diselenggarakan di JIS ini Piala Dunia U17 Jadi nanti untuk akses tidak terfokus ke zona barat Melainkan jika sudah ada exit toll Di zona timur maka Penumpukan atau fokus di area garat bisa terurai ya Tetapi tetap masih masuk dari area zona barat Karena di area zona timur masih banyak pemukiman warga Ataupun yang lainnya ya Dan inilah kondisi pintu masuk di zona utara Jadi untuk bis bisa masuk lewat sini Atau lewat zona selatan Jadi sebenarnya arah panahnya dari zona utara ya Pintu masuk bis dan keluar di zona selatan Yang bertanam atau yang sudah banyak ditancapkan Jadi untuk pengerjaannya semakin cepat Kita bisa melihat Ada beberapa titik ya Spoon pale yang sudah ditancapkan ke area Jembatan penyebrangan orang ini Tepat di samping zona utara Yaitu Papan Signet Jakarta Internasional Stadium Nah kita akan bergeser nanti Untuk melihat fondasi yang di kali ancol Jadi sini ada beberapa unit Alat berat yang Sedang beroperasi di area jembatan penyebrangan orang ini Jadi sementara untuk fondasinya dahulu ya Dibuat nanti ketika sudah selesai Maka akan dibuat seperti pikes-pikes Atau cetak-cetak beton lainnya Ataupun menggunakan Baja ya Besi baja yang membentang Di atas rel kereta api Nah selain Proyek JPO Ada juga Proyek Toll Harbor 2 Yang sedang berlangsung ya Atau sedang dikerjakan Di area zona utaranya Jakarta Internasional Stadium Nah ini adalah kali ancol Jadi tepat di area sini Bisa langsung tembus ke Gerbang Karnaval Ancol Dan sirkuit Formula E Ancol Nah terlihat di area sebelah kanan pojok bawah Sudah ada Pipa-pipa besi Yang sudah Tertanam Atau sudah ditancapkan Dan terlihat juga Di area sini Sedang dalam proses Pemanjangan Menggunakan Tiang besi Atau pipa-pipa besi Jadi para pekerjanya Terus Melakukan Pengerjaan-pergerjaan Di area yang dibutuhkan Untuk fondasi-pondasi Dari jembatan penyeberangan orang ini Kita doakan terus Semoga pembangunan di area luar Jakarta Internasional Stadium Berjalan dengan lancar Tidak ada kendala Dan tidak ada halangan Dan para pekerjanya Selalu diberikan kesehatan Selamatan Dalam pekerja Nah ini pipa-pipa yang sudah Tertanam Ini pipa-pipa besi Yang bukuran Sangat besar Yang sudah Tertanam di area Kaliancol Atau sudah ditancapkan Di sekitaran area Kaliancol Tidak jauh Dari Gerbang Karnaval Nah ini para pekerja Sedang mengelas Untuk menyambung Pipa besi Agar lebih Kokoh lagi ya Untuk fondasinya Oke Segini review dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton